oke assalamualaikum sahabat berbagi ilmu kali ini di channel saya saya akan berbagi sedikit tentang aksesoris dari terios tipe x apa saja yang sudah saya pakai kita bisa lihat sama sama sahabat yang pertama adalah cover dari kiri dan kanan yang kedua itu adalah ring cover dari jsl untuk covernya sendiri saya juga menggunakan dari jsl untuk harga itu sekitar 300 ribuan kita akan lihat untuk lebih dekatnya seperti ini oke ini adalah dari jsl ya sahabat dan ring garnish ini juga dari jsl untuk cover ini harganya 300 ribu ini 150 ya untuk satu pasangnya untuk pemasangan ini hanya menggunakan double tape saja yang dilapis dengan lem kambing sahabat bisa lihat di video saya sebelumnya untuk presisi dia lumayan presisi ya kita bisa lihat untuk sampingnya seperti ini ya karena kalau yang asli itu dia ada sambungannya disini ini ini karena merek jsl jadi dia disininya terpotong di sebelah sini ya seperti itu bagian kanan saya ingatkan lagi saya ingatkan lagi sahabat untuk lampu fog lamp ini saya hanya menggunakan lampunya saja tidak hidup ya cukup dibuka covernya untuk pemasangan ada di video sebelumnya ini harganya 200 ribu ya kiri dan kanan seperti itu oke oke kita lanjut ke bagian samping disini saya menggunakan beberapa aksesoris sahabat seperti ini oke yang pertama yang akan kita bahas adalah air side fan nya yang ini seperti ini ini harganya sekitar 200 ribuan untuk satu pasang kiri dan kanan pemasangan itu mengguti garis bodi ya seperti itu hanya di double tape saja lalu ada cover dari spion ini dari JSL 150 ribu satu pasang ya sahabat sangat presisi seperti itu lalu ada emblem double VVTi mengikuti modal dari Rush ini ori dari Dehatsu ya harganya sekitar 50 ribuan saja satu pasang penampakannya kalau dari samping seperti ini oke lanjut cover dari handle pintu ini saya menggunakan Foxco dan JSL untuk Foxco ini sekitar 250 ribu untuk 4 buah dan ini untuk handle nya 150 ya ini JSL dan ini Foxco seperti itu lalu tank cover tank cover ini hanya 50 ribu saja ya dari JSL seperti itu kita lihat dari sudut belakang oke lalu lanjut disini saya juga memasang side body molding nya mirip kebuniaan Rush TRD disini saya menggunakan produk dari JSL harganya 500 ribu temukannya halus tidak seperti yang tanpa merek ya untuk pemasangan ada di video saya sebelumnya ini turun dari garis bodi utama ya disini turun depan juga lebih turun ya sahabat dan untuk ini trim plastik yang di bawah saya lapis dengan nanotek back to black permanent ada juga di video saya teman-teman boleh lihat jadi dia hitamnya sempurna ya sesuai dengan warna side body ini ya oke kita akan lihat dari jauh seperti ini oke kita akan lanjut ke bagian belakang oke untuk bagian belakang seperti ini ya sahabat ya ada garnish stop lamp trang lid juga garnish dari lampu mata kucing bawah begitu ya oke kita akan lihat satu persatu untuk garnish dari stop lamp ini menggunakan merek foxco seperti itu untuk trang lidnya sendiri yang ini ini dari JSL harganya 150 ribuan saja ya untuk garnish stop lamp ini 200 ribuan satu pasang lalu ada mlm r deluxe saya tambahkan harganya sekitar 100 ribuan lalu ada garnish dari lampu mata kucing ya yang ini untuk bagian luar ini adalah foxco dan yang di dalam itu adalah JSL ya JSL itu 150 foxco ini lebih murah ya 125 oke oke penampakannya penampakannya seperti ini sahabat sederhana tapi lumayan ya kita lanjut ke bagian dalam oke sahabat untuk bagian dalam disini saya menambahkan beberapa item ya yang pertama adalah audio steering switch wireless atau bluetooth ya pemasangannya ada di video saya sebelumnya ini sekitar 300 ribuan ya gitu jadi kita bisa mengendalikan gitu mengurangi volume dan ini bisa diatur ya kegunaannya yang mana saja bisa untuk next dia akan berganti disana seperti itu sahabat oke kita kecilkan saja volume nya lanjut saya juga mengganti handle bagian dalam ya ini milik Riavanza harganya 150 untuk 4 buah ya depan dan belakang seperti ini itu juga ada garnish ring AC 150 ribu dengan yang disebelah sini ya seperti itu juga saya menambahkan list chrome disini sahabat bisa lihat disini ada list chrome disini juga dan disebelah sini ya tidak terlalu terlihat ya nah seperti itu list chrome nya untuk list chrome ini saya belinya meteran ya jadi ini yang ketebalan 1 cm atau 10 mili ya dan ini juga saya tambahkan list chrome disini disini untuk settingan dari audio sahabat bisa coba kalau mau sesuai selera dengan saya seperti ini suaranya cukup ngebass dan treble juga main ya walaupun hanya 4 speaker lanjut ke bawah disini saya juga mengganti dan menambahkan list chrome disini ya di tuas personal link ya sahabat bisa lihat ini chrome seperti itu ini persis kepunyaannya vanza ya bisa langsung diganti ini ya cukup diputar ke kiri saja lalu saya juga mengganti ujung dari tua sandel rem tangan ya ini juga putarnya diputar ke kiri saja seperti itu nanti dia akan terbuka lalu masukkan yang baru ini sekitar 30 ribuan saja dan ini 150 ribuan ini 30 untuk ini 150 4 biji lalu saya menambahkan sticker chrome disini karena yang tipe X ini masih hitam ya saya mengikuti tipe R nya saya tambahkan sticker chrome itu saja mungkin kalau dari bagian interior sahabat disini juga saya kasih list chrome dan ini susunan equalizer nya kalau sahabat mau tiru ya oke semoga menginspirasi sahabat semoga bisa menghemat juga saya ucapkan terima kasih telah menonton jangan lupa like juga subscribe nya di bawah seperti biasa terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati